Kami membahas topik yang tak pernah kunjung usai, tapi kita tidak boleh kendur untuk membahas ini dan juga mengawal isu ini. Dimana Presiden Prabowo Subianto tegas pemirsa meminta judi online untuk diberantas. Sementara itu Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid telah menonaktifkan 11 pegawai Kementerian Komdigi yang melindungi laman judi online dari pemblokirannya. Ini dia informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta judi online untuk diberantas dan meminta seluruh jajarannya untuk memastikan tidak ada yang melindungi praktek judi online. Barangnya praktek judi online dinilai telah memicu berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat sehingga harus ditangani secara serius. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membenarkan ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas praktek judi online. Pihak Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah menonaktifkan 11 pegawainya yang kedapatan melindungi laman judi online dari pemblokiran. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backing-backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat, terdapat kenaikan transaksi judi online sebesar 237,48 persen sepanjang semester pertama 2024. Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi Tika DPR RI. Ivan menyebut, jumlah transaksi judi online di tahun 2024 hingga memasuki semester 2 ini telah mencapai 283 triliun rupiah. Kalau bicara transaksi perputaran dana judi online, per semester 1 saja sudah menyentuh 174 triliun rupiah. Saat ini, menjelang udah semester 2, PPATK melihat sudah sampai 283 triliun rupiah. Berikutnya, perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Nah, transaksi di tahun 2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023. Atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Pada saat ini, transaksi meningkat karena rata-rata bandar judi online juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka. Sehingga dia pecah dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi. Nah, sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10 ribu kita sudah bisa melihat ada setoran 10 ribu untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai maraknya praktek judi online di tanah air terjadi karena adanya oknum di pemerintahan yang tidak profesional dalam bekerja. Alphonse menyayangkan adanya belasan oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital yang justru melindungi situs judi online dari pemblokiran. Jadi di dalam satu sistem sebaik apapun, dalam sistem komputer, dalam sistem security, jika sudah tidak bisa dijebol, maka yang akan dijebol ya manusianya. Kenapa? Karena manusia itu titik terlemahnya gitu loh. Jadi kemarin mereka blokir WordPress atau apa, ya mungkin itu menjadi pertanyaan dan menjadi bahan lelucon lah. Nah, tapi kita harapkan itu kan kita berikan untuk supaya disempurankan, diperbaiki. Tapi ya rupanya yang terjadi di belakang lebih parah lagi ya. Jadi ini malah harusnya melindungi masyarakat dari situs-situs judi online. Ini malah melindungi situs-situs judi online ini untuk mendapatkan kepentingan pribadi, keuntungan finansial, tetapi menghancurkan masyarakat di Indonesia. Ini luar biasa parah. Tekad pemerintah untuk memberantas judi online perlu didukung semua kalangan masyarakat. Pasalnya, selain memicu berbagai permasalahan sosial, praktek judi online juga dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan, Metro TV